Intro Beginilah video pengerbakan judi ikan-ikan oleh Tekab Satreskrim Polres Labuhan Batu Kempat tersangka yaitu GS alias Gabi 31 warga desa Ujung Padang Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara Yaitu sebagai pemilik warung dan sudah beroperasi selama seminggu Dan mendapatkan hasil Rp1.700.000 per bulan untuk sewa tempat ASP alias Aldi 18 tahun, MS alias Muskan 21 tahun Dan SM 20 tahun, warga Dusun 2 desa Ujung Padang Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara Sebagai pemain judi tembak ikan Dari keempat tersangka diamankan barang bukti 1 unit mesin judi tembak ikan Uang sebesar Rp852.000 Satu buah kunci mesin judi tembak ikan berwarna biru dengan chip warna hijau Penangkapan berawal informasi dari masyarakat yang resah Dengan adanya aktivitas perjudian di wilayah mereka Menindaklanjuti informasi tersebut, tim bergerak ke lokasi dan mengamankan keempat tersangka Selanjutnya tim melakukan intrograsi kepada pelaku Dan mereka mengakui perbuatannya sebagai pemain judi tembak ikan Sementara GS alias 3B mendapatkan mesin tembak ikan dari AG Warga Pulau Raja Asahan Kapolres Labuhan Batu AKBP Deni Kuniawan memaparkan Ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah bekerjasama Untuk melaporkan kegiatan perjudian di daerahnya masing-masing Ini ya kemudian MS Mukskan 20 tahun dan kemudian SN Yang mana ketiga-tiganya adalah warga yang atas labuan batu Sebenarnya ada satu pesangka lagi atas nama MRS Namun karena yang pesangkutan masih di gomor tidak di kelabuan penahanan Tapi kita lakukan wajib lapor Sehingga kita harapkan partisipasi aktif dari masyarakat Untuk terus memberikan informasi terkait dengan adanya Dugaan taktik perjudian yang ada di wilayah polis labuan batu Kemudian juga kita makin juga barang bukti Ini uang hasil perjudian sekitar 850 ribu Sementara itu salah satu tersangka ASP alias ALDI Tidak dilakukan penahanan Dikarenakan masih di bawah umur Atau 18 tahun Namun yang bersangkutan dikenakan wajib lapor Dari Labuan Batu, Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan